Assalamualaikum kali ini saya mau berbagi pengalaman cara menggunakan arpus solder atau flak jadi teman-teman perlu diketahui bahwasannya flak atau arpus solder ini fungsinya salah satunya yaitu agar untuk membersihkan ujung dari solder ini juga bisa untuk merekatkan membantu merekatkan kabel atau komponen yang kita solder jadi dengan komponen yang kita kasih arpus contohnya mau kita kasih solder kita kasih arpus itu nanti dia akan lebih kuat sebagai contoh disini saya mau men-solder kabel ini mau saya gabungkan jadi ini sudah saya potong tidak terlalu panjang karena ini nanti mau di solder setelah dipotong yang penting ujungnya kita lintir seperti ini kemudian sebelum kita solder nanti kita kasih arpus dulu biar hasilnya lebih maksimal perlu diketahui untuk men-solder itu kita harus menjaga agar kabel-kabel ini tidak mudah bergerak jadi harus tenang biar lebih memudahkan kita untuk men-solder nanti oke langsung saja kita lakukan penyolderan disini arpusnya masih keras kita lelehkan dulu kalau sudah leleh seperti ini teman-teman bisa langsung celupkan atau itu juga bisa cukup kita celupkan seperti ini yang penting sudah ada arpusnya oke jika sudah untuk membantu agar kabelnya tidak bergerak disini saya gunakan penjepit ini hanya untuk memudahkan saya dalam melakukan penyolderan sebelum kita kasih timah jadi pertama ujung soldernya kita panaskan dulu kita kasih timah dahulu seperti ini jika sudah baru kita taruh ke kabel maka hasilnya seperti ini ini timahnya sudah nempel lakukan yang sama dengan kabel berikutnya nah ini dua-duanya sudah saya kasih solder eh saya sudah kasih timah untuk selanjutnya setelah ada timahnya sekarang kita melakukan proses penggabungan caranya sama ini kita cepit dahulu kemudian kita tidak usah pakai timah lagi karena disini sudah ada timahnya jadi cukup kita panaskan seperti ini untuk melakukan proses penempelan caranya untuk melakukan proses penempelan kita panaskan yang bawah dahulu seperti ini sampai timahnya mencair kalau sudah mencair baru kita tempelkan kabel yang di atas kemudian kita tarik ini ketika proses penempelan ini jangan gerak ya sampai timah mengering karena kalau gerak nanti dia tidak bisa tidak bisa maksimal oke kalau sudah terasa kering maka bisa kita ambil dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini jadi sangat bagus ya nah ini sudah kuat nih jadi dengan menggunakan flak nih kuat banget nih oke cukup sekian sharing dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih